Halo semuanya, gue Nami Su dan ya saya Sujani, kita bakal bikin video lagi mengenai cara meningkatkan BP ada beberapa hal yang harus kalian fokuskan dulu ya untuk meningkatkan BP dan gue udah bilang beberapa kali, gue lebih saranin kalian untuk membuat minimal 3 atau 4 karena kalian butuh 1 hero gratisannya, gratisan yang sesuai di hero trials ini semua hero gratisan ini, pilih salah satu, terserah kalian tapi kalau saran gue antara Suyu, Mineta, sama Uraraka ya antara 3 ini, terserah kalian pengen yang mana, terserah nah kenapa? karena kalian punya event yang membutuhkan nah ini, kalian butuh 1 karakter kelas 1A dan sampai ke rank SS jadi kalau rank SS itu kan tergantung sama Resonance sekalian ya ini nah ini harus sampai rank SS nih rank SS, jadi cukup lama juga jadi silahkan kalian bikin minimal 3 team dan itu beda tipe, jadi ada 3 tipe di game ini yaitu P D sama S, P itu power D teknik, S itu speed nah kenapa gue saranin 3 hero yang berbeda bakal gue bilang lagi nanti, ntar aja ya di bagian talent jadi ya, ya nah, yang pertama yang harus kalian lakukan untuk hero itu adalah upgrade jadi kalau misalnya kalian buka aja Mineta 1 ya nah upgrade ini nah jadi upgrade disini itu untuk meningkatkan level gitu nah, kalian butuh yang namanya item seperti ini makanan ya nah ini nah makanan ini kalian bisa dapet dari supply atau dari sini nah sini ya, supply ini ya disini jadi per ininya tuh 25 stamina dan tergantung BP kalian jadi jangan sampai kalian BP-nya kurang nah itu hanya buang-buang stamina ya jadi kalau misalnya kalian upgrade ini bahkan meningkatkan level kalian nah nanti kalau misalnya anda mentok misalnya level 40, 50 ya 60 kalian butuh item ini item ini dapatnya dari misi ini ya, misi ini ini di misi Captor 7 upgrade ini bakal meningkatkan status kalian kalian bisa lihat disini di bawah ya ini semakin tinggi level kalian semakin tinggi juga status kalian jadi makin kuat yang kedua ada resonance resonance ini agak ribet nah kenapa gue bilang agak ribet karena kalian butuhin nama hero shark ini nah untuk hero yang awalnya udah S itu agak susah karena kalian gacha baru bisa dapet resonance-nya kartunya atau miskin bisa dapet dari box atau mungkin event ya tapi lebih 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 sering dapet itu kalau misalnya kalian gacha dan gacha S pun kalian 1,2% doang itu kecil banget ya nah makanya kalau misalnya kalian pengen kejar Ivan yang Aizawa yang ini gue sering pilih salah satu yang tadi gue udah bilang ya salah satu dari hero trials ini nah untuk di upgrade ke rank SS itu jauh lebih mudah karena per hari ini kalian bisa habisin stamina 2 kali di resonance ini juga bakal meningkatkan status ya kalau misalnya kalian buka ini ya kalian bisa liat ini stat bonuses itu dapet power defense HP darah ya sama attack nah jadi kalau misalnya kalian penuhin ini bakal dapet lagi gitu ya untuk nih terakhirnya ini itu nambahnya ini nah jadi kalian butuh yang namanya hero shark untuk meningkatkan resonance resonance lalu ada yang namanya hero affinity ini kalian klik aja nah disini juga bakal dapet ya ini status bonus ya ini kalian bakal dapat sampai level 10 kalian tinggal kasih aja hadiahnya ini ya ini gue kasih aja tuh naik kan nambah ya kan sekali lagi nah jadi hadiah-hadi ini dapetin dari hero commission hero commission itu disini mana dia ini ini ya tapi masalahnya adalah kalian butuh hero ini tuh hero hero ini hanya bisa mengembalikan mood kalau dia diisi disini di dorm ini nah disini ya kalian siap taruh mereka disini nah misalnya aku ini deh ya nah 4 gitu kalian bisa buka semuanya ya bisa buka semuanya agar dia bisa nampung lagi gitu nah jadi kalian bisa pake duit yang ini ya kondisi currency jadi kalian bisa beli ini ya tapi gue gak saranin mending kalian tunggu dari event aja tapi sehingga ya kalian bisa naruh 4 karakter yang bisa dipake untuk commission ya nah kalian bisa dapet dari sini tuh ya quest target atau event kita misalkan kerjakan ini biar kalian bisa taruh disini ya untuk affinity nya ya jadi hero affinity ini juga bakal ningkatkan status otomatis pp kalian naik pp ini ya lalu upgrade skill jadi skill ini tergantung sama level jadi dia butuh kalian level yang ini misalnya ini main pake nya 63 jadi butuh level 63 ya kalian lihat tingkat juga ya dan itu gede loh hanya dengan upgrade menggunakan duit yang kalian dapat ya setiap harinya kalian dapat naik gitu 9831 bp untuk saat ini lalu talent nah talent ini yang gua pengen bahas ya kenapa gua saranin kalian di satu tim itu beda tipe agar gak bentrok gitu talent ini juga bakal ningkatkan bp kalian karena ningkatkan skill ini tuh ya nah kalian bisa lihat ini nama bp 366 nah kalau misalnya kalian bikin timit misalnya p semua gitu berarti almaik bakugo nah cernakan bakugo juga butuh gitu butuh dna yang warna kuning gitu cernakan almaik juga butuh juga yang warna kuning gitu jadi bentrok ya jadi kalian akan bingung mau naikin yang mana nah sedangkan kalian butuh talentnya setinggi-tingginya untuk ngebuka semuanya nah kalau beda tipe kayak gini kan enak gitu kan nah dia warna ungu gitu jadi beda jadi bisa pake disini akan naikin udah kayak gitu sama halnya dengan S ya silahku yami ini eh bukan ini dia warna hijau gitu nah sebenarnya kenapa gue saranin kalian bedain gitu jadi jauh lebih gampang lah untuk main upgrade talent mereka gitu ya kenapa gue selalu saranin untuk beda talent alias beda tipe nah lalu lah kartu ya kartu-kartu ini jadi kartu itu dibagi atas dua aktif sama pasif aktif ini itu skill ya jadi dia akan summon karakter ini untuk bantu nyerang meskipun hanya sekali skill doang ya nah dia juga nambah status nah yang pasif ini selain status dia juga nambahin yang namanya pasif gitu ya jadi yang untuk skill skill pasif yang nambahin efek ini nambah darah ya lumayan juga ya ini jadi beda-beda lah nah kartu ini kalian bisa dapet dari gacha juga ya gacha ini nah tapi yang gue tau adalah kalian juga bisa dapet dari sini ya dari kop ini ini support card jadi semakin tinggi levelnya semakin tinggi juga level yang bisa kalian dapet atau grade card itu yang bisa kalian dapet nah kalau di easy ini kalian dapetnya putih tapi kalau misalnya kalian ganti kayak heart ya yang merah ini beda lagi ya nambah lagi yang warna hijau ya jadi ya kalian butuh level level akun jadi semakin tinggi level akun kalian semakin juga banyak fitur yang kebuka nah itu sebabnya kenapa gue saran kalian ngequest ya ngequest biar bisa semua kebuka nah kalau misalnya kalian bingung ya kalian bingung ah gue pengen kartu apa gitu kan kalian bisa buka intel ini nah disini dia sudah ngasih rekomendasi yang atas ini yang murahan yang bawah ini yang mahal ya kalian bisa ikut aja ini udah pada maksimal gak usah sosok ide ikut aja ini ya ini udah maksimal kok ya itu untuk support card ya jadi sangat berguna banget untuk menambahin BP ya lalu chip chip sama aja dia hampir sama aja tapi chip ini nambah status gitu ya nih status tuh ya gitu ya yang bisa kalian taruh di bajunya ini dapatnya dari mana ini ada banyak nih jadi intinya itu di night ops ya night ops ini ini tokonya koin dapatnya dari night ops jadi kalian buka solo ya ini night ops sini night ops gitu ya kamu kedapat ini ya itu kan tinggal jalanin aja gitu tapi pastikan kalian pilih yang sesuai BP ya misalnya ini ini dia tim infonya udah dangerous jadi itu susah banget ya nah cari yang gampang kain average atau mungkin easy gitu kan ya gampang-gampang lah tuh gitu ya jadi kalian bisa dapetin hero chip ya chip disini dan hampir sama aja kayak supercard kalau misalnya kalian bingung kalian buka intel nah ini tuh ini ya alamai memori ya ini jadi sebisa mungkin kalian cari chip yang ada namanya kayak alamai gini ya kalau gak salah gue juga dapat yang untuk ucako deh kalian lihat ya ucako chip nah ini ya eksklusifnya untuk ucako jadi ada tambahan efek untuk skill PP nya jauh lebih kenceng dan ada kostum juga ternyata ya misalnya kalian buka sini kostum ini nih kostum ini kan lihat nombor status attack bonus 1% defense 1% lebih gak semuanya ada ya otomatis ya bakal dapat BP juga gitu loh disini ya kan saya beli disini 20 ribu koin ini lalu satu lagi yang wajib kalian pilih asis asis ya ini saya bisa mungkin pilih aja yang paling tinggi ya kalian bisa lihat ini statusnya disini ya jangan pilih ini karena BP nya turun kamu akan lihat ya turun nah tapi kalau misalkan pilih yang paling tinggi naik dan ada 3 slot ya selesai ketiga itu bakal kebuka saat hero kalian tuh rank SS tuh jadi samai semuanya kalian pilih yang paling tinggi itu ya pastikan yang paling tinggi statusnya ini belum ganti ya sekarang kita pindah ke gear gear-gear ini kalian bakal dapat yang grade yang lebih tinggi jadi gue gak saran kalian fokus enchant kecuali yang warna kuning atau ornest kayak gini ya kalau saya baru ungu atau biru jangan enchant karena itu buang-buang duit banget ya nah gitu ya kalau saya enchant aja disini dan dia pakenya tuh ini pot-pot ini jadi ya kalau misalnya kalian pengen enchant kalian gampangnya kalian tinggal klik aja disini tuh enchant ini ini ya jadi statusnya akan naik gitu ya dan ini boost sama modifaya belum kebuka karena gue belum level 30 nanti gue bakal buat videonya lagi ya untuk dua ini enggak aja tapi ya saran gue sih kalian jangan terlalu enchant dulu karena kalian bakal dapat equipment yang jauh lebih tinggi lagi kalian jadi kalian tunggu aja sampai kalian dapetin yang lebih tinggi grade-nya baru kalian upgrade lalu ada yang namanya hero rating ya hero rating ini ini kalian buka di yang ini ujung ini hero rating kalian bukain challenge ya jadi kalian wajib dapetin semua karakter ini dan kalian harus meningkatkan starsnya dia nanti ini bakal selesai kalau kalian kerjakan yang namanya hero challenge ya kalian klik aja disini ini ya nah kalian bisa lihat challenge challenge-challenge ini gitu misalnya ini challenge yang pertama mayot red kok bisa setar disini jadi dia bisa mengerjakan challenge-nya gitu nah tinggal pukul ayah disini ya karena untuk lawan si karakternya ini ini gampang banget ya disini ya challenge-nya jadi kalau misalnya kalian punya waktu silahkan kerjakan challenge-nya nah kelarkan dia bahkan nambah star jadi semakin tinggi star kalian kalian bisa ngebuka ini misalnya disini boost details ini status yang kalian dapatkan ini skill-nya juga ya saya lihat banyak banget ya sampai 294 itu nambah bonus itu kan juga bakal dapat skill-skill gini ya pasif-pasif nya ini jadi gitu ya untuk hero rating yang dapat juga bakal meningkatkan BP kalian nah itu jadi hanya segitu dulu untuk cara meningkatkan BP kalau misalnya ada yang kurang kalian komen di bawah apa yang gue kelewat silahkan ya tapi kalau menurut gue sih kurang 2 itu aja yang di gear segitu dulu untuk cara meningkatkan BP jadi silahkan kalian fokuskan ya hanya 3 hero eh 4 hero lah 3 hero utama untuk kalian farming ya nah satu hero yang lagi untuk yang kalian mau untuk event kalau misalnya kalian punya stamina yang kalian bisa juga buat minimal 6 nah kenapa 6 tim biar di cop ini cop battle ini kalian bisa pake karena disini 6 6 hero yang kalian pake kalian bisa liat di recommended ini tuh ya nih misalnya kalau misalnya gue pengen pake ini gitu ya kalian bisa upgrade hero hero ini tapi kalau misalnya kalian pengen bebas silahkan ya tapi jual lebih bagus kalau misalnya kalian ikutin rekomendasinya ini nah gitu ya jadi kalau bisa meningkatkan 6 hero minimal karena disini juga dia disuruh kalian untuk meningkatkan 6 hero ke level 80 gitu coy ya jadi silahkan kalian lihat disini ada siapa yang bisa kalian pake gue mungkin kalau misalnya udah ada ya udah ada mungkin gue akan pake yang ini ya jadi gue tinggal nunggu dapetin Aizawa dan juga Endeavor Endeavor belum ada untuk saat ini belum ada belum ada gachanya kalau misalnya kalian lihat sini belum ada belum ada jadi gue akan nunggu gachanya gacha barunya nanti ya baru kita cari Endeavor nya gitu ya gue Rumi Sudan see you next time